Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di NgopiCast Ngobrol HMPS KPI Podcast Nah kali ini kalian ditemani bareng aku nih Alfian Teo Seva Atau panggil aja Teo ya teman-teman Biar santai gitu Nah di podcast kali ini Di episode 4 kali ini kita akan membahas sebuah buku Buku kali ini berjudul Sajak-sajak yang diabaikan Jadi teman-teman gak hanya perasaan aja yang diabaikan Ternyata juga ada sajak-sajak yang diabaikan Untuk mengetahui apa isi buku Dan apa makna dari sajak-sajak yang diabaikan Kita langsung mendatangkan sang penulis dari buku tersebut Selamat datang Mbak Arhanudri Davi Marwani ya Mbak Halo Mbak Davi Halo Ini aku panggilnya bener Mbak Davi apa Mbak? Bener Davi Oke Mbak Davi aja ya Biar santai gitu Mbak Davi bisa santai ya Mbak ya? Santai dong Oke siap Mungkin teman-teman mau lebih kenal dekat dulu nih sama Mbak Davi Karena kan kata pepatah Tak kenal maka tak aruh Eh tak sayang Mbak Biar lebih dekat Mungkin Mbak Davi bisa perkenalan dulu Siapa sih Mbak Davi ini? Oke luar biasa sekali Host dari Ngopi Podcast HMPS KPI YN Surakarta Baik Sebelumnya saya perkenalan dulu ya Biar lebih akrab sama pendengar NgopiCast Oke? Oke Perkenalkan nama saya Arhanudri Davi Mawarni Mawarni ya Mas? Bukan Marwarni Salah maaf Davi tadi itu saya cuma baca sekilas Oh iya Mungkin Mas Teo ngetes teman-teman pendengar NgopiCast ya Masih konsen apa enggak gitu ya Luar biasa sekali Oke itu kan udah perkenalan ya Lalu kuliah saya di IAIN Surakarta Tentunya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sama nih Bapak Sama dong ya Sekarang sudah Alhamdulillah sudah semester 7 Dan akan segera selesai nih masa studinya Wah dengar-dengar Mbak Davi juga habis semprot ini Mbak Iya Mbak Iya dong Wah selamat Mbak Davi Terima kasih Oh iya Mbak Davi Tadi kan udah perkenalan sedikit ya Mungkin teman-teman udah kenal Mbak Davi Mbak Davi itu dari mahasiswa KPI semester 7 Dan udah semprot teman-teman Jadi teman-teman kalau bisa segera semprot Langsung kita masuk gajah ke pembahasan Mbak Davi Buku sajak-sajak yang dihapekan Keren banget sih Mbak Davi Masih mahasiswa aktif semester 7 Tapi sudah bisa menerbitkan sebuah buku ya Mbak Davi Bisa dijelaskan dulu Mbak Davi Kenapa sih Mbak Davi ini suka menulis gitu Oke baik Kenapa suka menulis ya Iya Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa Ketika mulut tidak mampu bersuara Masih ada aksara yang mampu berbicara Seperti itu Jadi ketika ada teman-teman yang mungkin mempunyai perasaan Atau ada ingin mengekspresikan kebahagiaannya atau kesedihannya atau kekecewaannya Mungkin dari teman-teman yang pertama Pasti mengadu pada sang pencipta ya Karena dirasa kurang cukup atau ingin meluapkan segala emosinya Karena ketika mengadu dengan sang penciptakan itu masalah batin ya Kalau ingin mengeluapkan segala emosinya Tentu harus melakukan sebuah kegiatan Maka kenapa menulis Ya karena itu Karena ingin meluapkan segala emosi atau segala perasaan itu dalam sebuah kegiatan Tapi larinya ke kegiatan positif gitu Seperti itu Jadi kenapa suka menulis Karena menulis itu merupakan bagian dari nyawa Jadi bagian dari sahabat Sahabat hidup Untuk menemani perjalanan di dunia ini Jadi seibarat kata tulisan itu adalah nyawa saya Seperti itu Wow, memang keren sekali sih Mbak Davini ya teman-teman Jadi tulisan bagi Mbak Davini itu sudah dianggap nyawa gitu Karena saking eratnya Tapi Mbak Davini sejak kapan sih menulis gitu? Atau sejak kapan suka menulis gitu Mbak? Sejak kapan suka menulis? Kalau dibilang suka menulis Sejak duduk di banggu SMK ya Tapi mungkin untuk keproduktifitasnya Atau produktif nulisnya Dan kualitas isi tulisannya Tentu semakin kesini semakin berkembang ya Walaupun sampai saat ini pun saya juga masih belajar Karena saya rasa tulisan saya belum tentu maksimal dan belum bagus sekali Dan saya rasa belum pernah ada kata bagus Karena saya ingin terus belajar Ketika kita mempunyai kata puas Kita tidak mau belajar seperti itu Nah sejak kapan menulis? Yaitu sejak banggu SMK Sampai ke Sampai saat ini Seperti itu Sampai saat ini berarti masih aktif menulis ya Mbak Davi ya? Alhamdulillah masih Oh ya kita kembali dulu ke buku Sajak itu ya Mbak ya Itu bukunya kan Sajak-Sajak yang dihapkan ya Mbak ya? Iya Berarti Sajak itu apa sih Mbak? Emang Sajak itu sama kayak puisi atau apa gitu Mbak mungkin? Kalau menurut saya Mas ya Sajak itu mungkin bagian dari sebuah puisi Hanya dikemas dengan kata-kata yang lebih singkat seperti itu Dan mungkin memiliki kosa kata yang sedikit berbeda dari puisi seperti itu Oh jadi Sajak itu intinya seperti itu Mbak Terus kenapa sih Mbak kalau Mbak Davi memilih menerbitkan buku pertama Mbak Davi Ini buku pertama Mbak Davi ya Mbak ya? Iya buku pertama Kenapa sih bukunya itu Sajak-Sajak itu Mbak? Berkaitan dengan Sajak Kan ada banyak genre buku itu Mbak Ada novel, komik, lain-lain-lain Terus kenapa Mbak Davi memutuskan menerbitkan buku pertama Mbak Davi itu berkaitan dengan Sajak gitu? Iya kenapa saya menulis Sajak seperti itu ya? Yang pertama itu kenapa saya menulis Sajak? Karena saya disini sedikit cerita ya? Iya Biar teman-teman ngopi kes tambah penasaran nih Jadi kenapa menulis Sajak? Karena di akhir Desember 2019 atau penghujung tahun 2019 ya Ada sebuah kejadian yang memang saat itu membuat hati saya itu merasakan sebuah kecewaan Seperti itu akibat dari sebuah kejadian yang memang itu sangat... Saya ingat sampai saat ini Sehingga saat itu saya bingung nih mau menulis... Mau meluapkan emosi saya itu mau kemana gitu Nah akhirnya dari saat itu saya meluapkan emosi itu melalui sebuah Sajak seperti itu Jadi saya menulis Sajak ya Semenjak itu sampai saat ini jadi keterusan gitu Nah di pertengahan Februari atau di awal Februari ini kebetulan... Ini kan saya menulis Sajaknya kan bersama teman saya yang bernama Fajar Rizki Nur Said ya dari Prodi Management Da'wah sama Angkatan 2017 Nah saat itu saya kebetulan sedang berdiskusi sama Fajar itu kebetulan kan masuk awal pandemi ya Jadi awal pandemi itu biasa mahasiswa yang dulunya produktif Nah kita mahasiswa produktif kan? Mas Teo juga mahasiswa produktif dong? Oh iya dong Tentu Nah itu kan risih ya atau merasa kayak... Ada yang kurang gitu ya? Nah iya kan Kita gak ada kegiatan Gak ada kegiatan Terus biasanya wira-wiri ke kampus ini kok di rumah aja Nah mulai dari saat itu berdiskusi Akhirnya terbesit untuk kenapa gak membuat buku seperti itu Dan akhirnya saat itu bingung membuat apa Terus akhirnya berdiskusi lagi Akhirnya membuatlah disepakati untuk membuat sebuah Sajak Nah awalnya itu Sajaknya ini ingin bercerita mengenai cinta-cinta saja Namun ketika kita menulis sebuah cinta-cinta saja Yang menikmati hanya anak remaja dong tentunya Nah dari situ kita berpikir ulang Akhirnya kita membuat Sajak yang memang itu dapat dinikmati oleh semua orang dong Nah akhirnya kita mencetuskan beberapa Sajak yang memang disitu menceritakan tentang kehidupan sekitar Saat itu mulai dari keadaan lingkungan kita mengenai Nusantara Terus ada dua hati anak manusia juga ada disitu Perasaan kecewa, cinta, bahagia ada di Sajak itu Nah kenapa Sajak-Sajak diabaikan judulnya? Karena penulis berharap agar Sajak-Sajak ini tidak diabaikan seperti judulnya Seperti itu Berarti harapannya itu biar para penulis-penulis itu gak diabaikan gitu ya Pak? Saya kira itu ada perasaan yang diabaikan Mbak Beda ya Mbak Tentu beda Terus mungkin Mbak itu kan buku Sajak-Sajak yang diabaikan ya Mbak Pasti ada banyak sekali dan mungkin kan isinya semua Sajak ya Mbak Kira-kira ada berapa sih Mbak Sajaknya yang dalam satu buku itu? Untuk satu buku Sajak-Sajak yang diabaikan ini ada 100 judul Sajak Iya seperti itu Satu judul Sajak ya Mbak Itu modelnya satu Sajak-Sajak satu judul atau ada subjudul-subjudul gitu Mbak? Ada di sini ada subjudul Ada beberapa subjudul di sini Kurang lebih 10 Iya ada 10 judul Jadi yang pertama itu kan ada tentang masa Nah di situ ada beberapa judul Sajak seperti itu Jadi sekitar 10 judul utama Terus ada beberapa sub-subjudul gitu ya Mbak ya? Satu judul utama lalu ada beberapa subjudul Itu semua rata setiap satu judul utama itu 10 judul apa? Beda-beda Mbak? Beda-beda Oh beda-beda jadi ada yang berapa ada yang berapa gitu ya Mbak ya? Iya Terus Mbak kalau dari sekian banyak kan itu ada 100 saja ya Mbak ya? Dan pasti Mbak Davi sudah melekat banget lah Sajak-Sajak itu bagi Mbak Davi gitu Terus ada nggak sih Mbak satu saja yang paling berkesan bagi Mbak Davi Atau mungkin itu menceritakan pengalaman Mbak Davi banget Atau mungkin pas Mbak Davi diabaikan seperti judulnya Mungkin memang nggak Mbak Davi ada nggak sih Mbak Sajak yang paling berkesan lah? Iya tentunya ketika kita menulis paling tidak ada satu tulisan yang membuat penulis itu terkesan ya? Iya itu pasti ada Mbak Nah disini ada satu saja kebetulan yang ditulis oleh saya yaitu yang berjudul Uraikanlah seperti itu Uraikanlah Mbak? Iya Mungkin bisa direview dikit Mbak kenapa sih Uraikanlah? Apa ya disitu Mbak? Uraikanlah gitu Mbak? Saya bacakan sebentar ya Ya boleh Mbak bacakan Mengenai Sajak Uraikanlah Menengoklah Merekatlah Mesrah Dengam jemariku Secara terus terang Nyata lembut Namun cermat Tikamlah tanpa nyata Terpukul fakta Berbaringlah Katakan Sampai aku mengerti Itu lebih menenangkan Tinimbang kau lari Dengan ribuan definisi Nah di judul Sajak Uraikanlah ini Menceritakan sebuah dua anak manusia Yang disitu Yang satu itu sedang merasakan keterpurukan ya Jadi keterpurukan dan dia bingung mau cerita ke siapa Nah si pasangannya ini selalu ada Menginginkan si pasangan yang laki-laki itu kan sedang berada di Dalam sebuah masalah Nah si perempuan ini selalu Memberikan Pundaknya Ataupun waktunya untuk bercerita Seperti itu Namun Si laki-laki ini masih Sering ragu gitu loh Dan Akhirnya Terkadang si laki-laki ini Sering-sering pergi Atau menghilang gitu loh Dengan beberapa perasaan yang Atau beban yang dipikul sendiri Seperti itu Walaupun Jadi Kayak Mbak David tadi Menceritakannya kok Lancar sekali Atau memang itu pakaian pribadi Mbak David Mungkin ada Yang gak bisa disampaikan mungkin Something Untuk Mas yang Dimaksud Mbak David Hati-hati ya Mas Oh iya Mbak David Tadi kan sudah Sedikit Review salah satu saja ya Mbak Judulnya itu Uraikanlah Itu enak banget sih Mbak Dibaca Mbak David tadi Kalau bisa baca seratus saja Itu saya mau dengerin Mbak Tapi Mbak David Ini kan Banyak ya Mbak Buku Semacam ini mungkin Tapi saya juga belum tahu sih Mbak Buku Semacam ini agak berapa banyak Terus Apa sih Mbak yang Membedakan buku ini Dari buku-buku lainnya Dan mungkin yang Membuat buku ini menarik Itu Mbak Kelebihan ya Masuk ke kelebihan ya Mbak David Iya ke kelebihan boleh Jadi sajak-sajak yang diabaikan ini Tentunya berbeda dengan buku-buku yang lainnya Karena apa? Karena disini itu membahas mengenai sajak Dan sebagian itu memang merupakan Dapat dikatakan kisah nyata ya Karena ketika kita menulis Itu bukan dari kisah kita Ibarat tulisan itu tidak ada nyawanya Jadi ketika tulisan itu memang kejadian yang Pernah kita alami Jadi disitu terdapat sebuah nyawa dalam tulisan itu Nah ketika Apa lagi ya Untuk mungkin kekurangan bahan Atau kekurangan bahan dalam menulis itu Pastikan Nah disitu Penulis itu akan Seperti saya ini Akan membuka kembali sebuah kenangan lama Yang harus dibuka kembali Membuka luka lama Lalu kita menulis kembali Dan kita harus menutup luka itu kembali Susahnya disitu Tapi tidak apa-apa Karena untuk menjadi bermanfaat itu Kita harus berkorban Seperti itu Pasti Mbak Davi sudah mengalami banyak pengorbanan ini Waduh Luka lama yang dibuka kembali Paling sakit lebih luka lama Disakiti lagi Mbak Lanjut ya Dan Buku ini berkisah melalui sebuah aksara Karena buku ya Pasti ada aksara Nah Buku ini juga Tak hanya berisi mengenai cinta Sepasang dua anak manusia Tidak hanya mengenai cinta-cinta Tapi juga Menjelaskan Mengenai makna sebuah kehidupan Terus Makna Kita sebagai manusia Kepada sang pencipta Seperti itu Kepada Allah Terus Bahkan menceritakan mengenai Alam semesta Atau kondisi saat itu Ketika Saya sama Mas Fajar Menulis seperti itu Kan itu Lagi posisi corona Memang lagi Posisi sulit ya Nah Selain itu juga Menceritakan Keadaan nusantara Di Indonesia ini Seperti apa Jadi itu Mungkin Pihara pembaca itu Wah ini aku banget Mungkin kan gitu ya Terus Tadi kan udah ya Mereview sedikit buku Tentang Saca-saca yang diabaikan ya Mungkin Mbak Davi Sebagai penulis sendiri Adakah sih Keinginan Mbak Davi Untuk menerbitkan buku Lagi-lagi dan lagi Mungkin Ganti genre Atau tetap Bertahan di genre Saca-saca ini Mbak Kalau untuk Keinginan menulis buku Kembali Pasti ada ya Tapi Semua itu kan Buku proses Dan mungkin Ini baru proses Nah kalau untuk Menulis soal apa Mungkin Nanti akan menulis Tentang Sama Masih buku antologi Dan itu Karena apa Karena Kalau saya Ketika saya menulis Sebuah Cerita Dan itu memang Pernah saya alami Disitu adalah Saya menemukan Jati diri saya Seperti itu Saya menemukan Oh itu saya Jadi ketika nanti Beberapa tahun Yang akan datang Ketika saya sudah Baik-baik saja Ini toh Saya pernah merasakan Kayak gini Dan ini akan Saya tunjukkan Kepada Mungkin seseorang Yang pernah Menyakiti saya Dan ini Hasil kamu Menyakiti saya Seperti itu Dan Saya tidak terpuruk Ketika kamu meninggalkan saya Justru malah Saya berkarya Iya seperti itu Karena apa Karena ada sebuah patah hati Yang harus menjadi Sebuah karya Gila-gila Keren banget sih Mbak Davi Ini sih Bisa Jadi bisa menempatkan Luka menjadi karya Iya Mantap Gila-gila Saya malah jadi Pengen menulis ya Mbak Ya Doan ya Mbak Amin Jadi ketemanya Mungkin masih Ada sedikit Berkaitan dengan buku sebelumnya Mbak Oh iya Mbak Davi Tadi kan udah Sedikit ya Mbak Udah Review buku Udah berbicara tentang Mbak Davi Sekarang Mbak Davi Ada gak sih Pesan-pesan Atau mungkin sedikit Moto Atau apa ya Motivasi buat teman-teman Mungkin penulis baru Atau para pendengar podcast ini Mbak Untuk pesan-pesan ya Buat teman-teman pendengar podcast ini ya Terutama buat teman-teman yang suka menulis seperti itu Jadi ketika kita menulis Tidak ada tulisan yang jelek Tidak ada tulisan yang tidak bagus Ketika kita menulis tulisan yang tidak bagus itu ada sebuah tulisan yang tidak jadi Seperti itu Jadi ketika kita menulis usahakanlah tulisan itu selesai seperti itu Nah Buat teman-teman juga pendengar podcast ini Ketika kita merasakan luka Ketika kita merasakan bahagia Susah, seneng, sedih, dan lain sebagainya Alangkah baiknya Kita luapkan Kita luapkan Semua perasaan itu untuk Hal-hal yang positif seperti itu Dan di akhir ini Mungkin ada sedikit pesan dari saya Tetap Jaga kesehatan Karena ketika kita ingin menjadi bermanfaat untuk seseorang Atau untuk lingkungan kita juga Perlu menjaga kesehatan Seperti itu Nah ini kan Kebetulan cuacanya lagi tidak mendukung ya Lagi hujan Nah seperti itu kan Nah Lebih baik Lebih safety Untuk menjaga diri sendiri Karena apa? Karena Alam itu selalu memiliki cara tersendiri Dalam mengekspresikan kebahagiaannya Kesedihannya Ketika dia bahagia Dia mampu Sehangat mentari pagi Namun ketika dia sedang jahat Dia dapat berlaku sebagai ibu tiri Seperti itu Seperti Seperti itu Oke Mbak Dahl Oke mungkin Saya itu tadi sudah dengerin Mbak Davi Dari Ini berapa menit ya Mbak? Hampir 15 menit lebih ya Mbak Kita berbicara Ini kalau masih ada waktu lagi Mungkin kita bisa berbicara lebih lama ya Mbak Mungkin Satu jam dua jam atau lama Mungkin Mbak Saya soalnya Berbicara sama Mbak Davi ini Tidak ada yang sia-sia gitu Mbak Saya rasa itu Semua yang dikatakan Mbak Davi itu Bermanfaat dan Bisa menjadikan Kita itu Wah Ternyata kita juga bisa gitu Dan yang paling saya suka dari Mbak Davi itu Satu tadi Mbak Jadikan luka Menjadi karya Iya Itu Baiklah teman-teman Itu sekian dari kami Terima kasih buat Mbak Davi Sama-sama Tetap semangat Dan jangan lupa Untuk bahagia dan bersyukur Iya Itu tadi teman-teman Pesan paling terakhir dari Mbak Davi Saya Theo Saya Davi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the record guys Sampai jumpa 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 Sampai jumpa